Dan bahkan di hari ini juga banyak dari teman-teman kita, anggota Wandani, dilenggarakan tidak hanya datang ke biara melakukan puja, tapi mereka memperhatikan atas sila. Dan hari ini oleh Wandani diselenggarakan pratek atas sila. Barangkali mungkin dari sini ada yang ikut. Tadi pagi kebetulan saya memberikan tuntunan di sarana atas sila dan yang hadir lebih dari seribu, dari berbagai wihara. Dan itu adalah hal yang luar biasa menjadi satu tradisi yang baik untuk kita semua memperhatikan kemoralan dalam waktu-waktu tertentu tidak hanya lima aturan kemoralan, tapi juga bahkan delapan aturan kemoralan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dan sekalian sesuai dengan tadi yang telah disampaikan topik yang akan saya bahas di sini berkenaan dengan bagaimana sesungguhnya kita dalam mempraktikan Dhamma, kita bisa melihat Dhamma dalam setiap langkah kita. Dengan kata lain, kita bisa melihat Dhamma dalam setiap tindakan kita. Mengapa saya menyampaikan hal ini? Karena ada, kalau saya perhatikan, ada dua kelompok yang bisa kita temukan dalam masyarakat Buddhis. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang berpikiran bahwa agama buddha itu agama yang menekankan ritual. Agama yang menekankan sesuatu yang sifatnya tradisional. Tidak ada ajaran yang sifatnya dalam, tidak ada praktik-praktik yang lebih modern. Karena mereka barangkali melihat, orang tua mereka datang ke biara hanya melakukan ritual semata. hanya pasang dupa, kemudian namaskara, meminta keselamatan, pulang. Nah sehingga mereka berpikir, wah agama buddha itu tradisional, agama buddha itu hanya ritual, tidak ada ajaran yang dalam. Nah orang-orang yang demikian kemudian berpikir, daripada menjadi umat buddha lebih baik, cari yang lain, yang memberikan fasilitas yang lebih modern. Nah banyak, bahkan itu terjadi di kalangan pemuda buddhis, melihat agama buddha itu agama yang seperti tradisional, seperti hanya menekankan ritual. Dan tentu pandangan seperti ini tidak benar. Karena agama buddha juga mengajarkan ajaran yang sifatnya dalam. Ajaran buddha juga mengajarkan sesuatu yang tidak hanya ritual, tetapi bahkan memiliki aspek doktrinal, filosofi yang dalam, yang itu dibutuhkan daya kritik atau daya kritis seseorang. Dan agama buddha justru memiliki ajaran yang relevan. Tidak hanya di zaman dahulu, bahkan relevan pada zaman sekarang. Maka salah ketika mengatakan agama buddha itu hanya mengajarkan sesuatu yang sifatnya sekadar ritual. Ini kelompok pertama. Tapi juga ada kelompok kedua di antara masyarakat buddhis yang berpikiran bahwa ajaran buddha itu justru ajaran yang sangat dalam. Dan karena terlalu dalam, maka mustahil untuk dapat dicapai. Mustahil untuk dapat dipelajari. Seakan-akan ajaran buddha itu sesuatu yang jauh di angkasa, yang sulit untuk dikapi. Sesuatu yang tidak mudah untuk dimengerti, untuk dipahami. Nah ini juga yang terkadang membuat beberapa umat buddha merasa percuma. Wah daripada saya ikut agama buddha yang sulit-sulit, mending cari sesuatu yang lebih mudah. Indah agama. Bisa terjadi demikian. Ada dua kelompok yang saya perhatikan yang ini adalah ekstrim. Jadi kelompok yang berpikiran bahwa agama buddha itu hanya ritual, itu ekstrim juga. Agama buddha yang, umat buddha yang kemudian berpikir, ajaran buddha itu sesuatu yang seakan-akan berada di luar angkasa, yang tidak bisa dicapai, itu juga ekstrim. Nah padahal agama buddha ini, ajaran buddha ini merupakan sesuatu yang berkenaan dengan setiap aspek kehidupan kita. Agama buddha itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai, bukan sesuatu yang tidak bisa digapai. Ajaran buddha itu sesuatu yang berhubungan, berkenaan dengan setiap perbuatan kita. Agama buddha, ajaran buddha bisa ditemukan dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, perbuatan jasmani kita, dalam cara berpikir kita. Bukan sesuatu yang jauh. Dan sekarang kita, dalam satu hari, sudah berapa banyak kita berucap, sudah berapa banyak kita berbuat, dan sudah berapa banyak kita berpikir. Dan semua itu, bisa ditemukan aspek ajaran buddha. Kuncinya satu, adalah bagaimana kita menjaga setiap ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita. Kalau kita mampu menjaga menjaga ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita, itulah, praktik ajaran buddha. Maka di depan saya mengutip, satu syair yang diberikan sang buddha, Yodama Carikaina, Wacaya Udacetasa, bahwa siapapun yang mempraktik, kita mendengar, kita membaui, kita merahkan, menggunakan lidah, ketika kita bersentuhan, dengan jasmani kita, ketika kita berpikir dengan indera pikiran kita, di situ ditemukan ajaran buddha. Karena ajaran buddha itu mengajarkan bagaimana menjaga setiap pengalaman-pengalaman indera. Ketika melihat dengan mata, ketika mendengar dengan telinga, ketika merasakan dengan lidah, membaui dengan hidung, dan batin kita dijaga pada waktu itu, itulah praktik ajaran buddha. Lantas bagaimana kita mengatakan, bahwa ajaran buddha itu sesuatu yang sulit untuk digape, sulit untuk dipahami, sedangkan ajaran buddha itu berada di sini dan sekarang, dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita berbicara tentang kemoralan misalnya, sebagai salah satu ajaran buddha yang penting. Apakah kemoralannya itu berupa praktik-praktik yang berada di luar diri kita? Kemoralan adalah sesuatu yang memang kita lakukan dalam setiap hari. Kita menjaga ucapan kita. Kita berusaha mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang bermanfaat. Kita menghindari kata-kata yang bohong, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kata-kata yang kasar. Dan itu adalah sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Kemoralan adalah bagaimana kita menjaga perbuatan, kita menghindari pembunuhan, kita menghindari melukai makhluk lain, kita menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Nah, itu semua berada dalam setiap tindakan kita. Maka ajaran buddha tidak ditemukan, oh kalau saya datang ke piara, baru kita memperhatikan ajaran buddha. Tidak. Dalam setiap tindakan yang kita lakukan, selama kita menggunakan rambu-rambu dharma, rambu-rambu ajaran buddha, itulah praktik agama buddha. Maka ajaran buddha ini tidak hanya berkenaan dengan moral spiritual, tapi juga bahkan Sang Buddha mengajarkan kepada perumah tangga, bahwa beliau mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, kehidupan bersosial bermasyarakat, bahkan kehidupan ekonomi. Ketika dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan, menggunakan kekayaan dengan landasan dharma, itulah praktik ajaran buddha. Maka Anda bisa memulai mempraktikkan agama buddha dari apa yang paling mudah. Artinya bisa berangkat dari keluarga. Anda hidup di tengah-tengah keluarga, bersama dengan orang tua, bersama dengan anak, bersama dengan istri ataupun suami, dan Anda melakukan tugas-tugasnya dengan baik, kewajibannya dengan baik, Anda berusaha mempertahankan kerukunan, mempertahankan keharmonisan di tengah-tengah keluarga, itu juga bagian dari ajaran buddha. Anda sebagai orang tua berusaha melakukan tugas kewajibannya terhadap anak, mengajarkan anak tidak hanya dalam hal keterampilan, tapi juga dalam hal kemoralan. Papa Niveranti, Kalyane Nivesanti, mencegah anak-anaknya dari kejahatan, mendorong anak-anaknya untuk melakukan kebaikan, itu juga adalah praktik agama buddha, yang itu ditemukan dalam setiap Anda hidup berkeluarga, hubungan antara orang tua dengan anak. Dan ketika seorang anak melakukan tugasnya terhadap orang tua, menyokong orang tua, menjaga orang tua, mempertahankan tradisi yang baik yang telah dilakukan orang tua, menjaga warisan kekayaan yang telah diberikan oleh orang tua, dijaga dengan baik, tidak digunakan untuk berfoya-foya, kalau bisa dikembangkan dengan baik, itu juga bagian dari apa yang disampaikan, diajarkan oleh sang buddha. Dan itu berkenaan dengan kehidupan Anda sekalian, sebagai perumah tangga. Dan apakah itu sesuatu yang jauh? Tidak. Dalam setiap langkah, Anda hidup berkeluarga, menjalankan tugasnya dengan baik, itu juga bagian dari praktik ajaran buddha. Anda sebagai suami, sebagai istri, menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan, menjalankan tugas kewajibannya dengan baik. Anda saling menghormati, saling menghargai, saling setia, dan Anda juga saling menyokong dalam kehidupan yang lebih baik. Suami tidak punya keyakinan, istri mengajak suami untuk memiliki keyakinan. Istri tidak punya keyakinan, kemudian suami mengajak istrinya untuk mengokokkan keyakinannya. Atau suami misalnya tidak punya kemoralan, istri punya tugas, menyokong bagaimana suami punya kemoralan, dan sebaliknya, itu semua adalah bagian dari ajaran buddha, yang itu ditemukan dalam kehidupan yang lebih nyata, kehidupan yang real, bukan sesuatu yang menjauh. Memang kalau Anda begitu masuk, menjadi umat buddha yang dipelajari langsung abidhamma, memang kelihatannya sulit sekali. Tetapi ternyata ajaran buddha tidak hanya demikian, dan ajaran buddha itu mengajarkan sesuatu yang real, sesuatu yang dalam setiap tindakan kita bisa menemukan. Bahkan ketika berbicara abidhamma sekalipun, itu bukan sesuatu yang jauh. Itu bukan sesuatu yang hanya sekedar angan-angan, sesuatu yang sekedar dibikirkan. Itu pun juga sesuatu yang setiap saat, setiap momen kita alami. Apa itu? Pikiran kita. Berbicara tentang pikiran kita. Berbicara tentang batin dan jasman kita. Bukan sesuatu yang lain. Maka sang buddha menyampaikan bahwasannya, ajaran beliau itu ditemukan di sini dan sekarang. Bahkan ketika berbicara misalnya, ajaran yang paling prinsipil dalam agama buddha, yang tidak lain adalah empat kebenaran mulia. Tentang apa itu duka, apa itu sebab duka, apa itu padamnya duka, apa itu jalan untuk memadamkan duka. Bahkan ajaran yang paling prinsipil, yang paling penting, yang semua maik buddha harus paham, harus tahu, itu pun juga bukan sesuatu yang berada di luar. Itu sesuatu yang berada di dalam diri kita masing-masing. Maka zaman dahulu pernah, ada seseorang, sesosok dewa, yang mendatangi sang buddha. Dewa ini bertanya pada sang buddha, ada tidak satu tempat, di mana di tempat tersebut, tidak ada kelahiran, tidak ada usia tua, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Dengan kata lain, ada tidak satu tempat, yang mana betul-betul bebas dari penderitaan. Kemudian sang buddha mengatakan, tidak ada tempat demikian. Jadi tidak ada tempat yang betul-betul, bebas dari usia tua, sakit, kematian. Nah, dewa tersebut mendengarkan apa yang disampaikan sang buddha, wah dia merasa bahagia. Kenapa? Dia menceritakan, bahwa dalam kehidupan yang lampau, dia ini adalah seorang manusia. dan dia adalah seorang pertapa. Dan dia punya kemampuan, punya kesaktian. Di mana satu langkah saja, dia bisa menyeberangi satu samudera. Nah, selama 100 tahun, dia melakukan perjalanan, dengan kesaktianya. Mungkin kalau bapak ibu pernah melihat dulu film Goku, nah lihat, Dragon Ball, ya kan? Itu kan kalau si Goku ini kan melesat ya, ke alam semesta gitu kan, cepat sekali gitu, nabrak apa planet dan sebagainya gitu. Nah, tidak-kita demikian. Nah, makhluk ini, pertapa ini punya kemampuan demikian. Jadi, dengan kesaktianya itu, selama 100 tahun, mengembara di alam semesta, bahkan satu langkah itu bisa menyeberangi satu samudera, dan ia, mengembara di alam semesta, mencari tempat. Tempat di mana tidak ada kelahiran, tidak ada kematian, tidak ada usia tua, tidak ada sakit. Dan dia melakukannya selama 100 tahun, dan dia hanya berhenti ketika, harus makan. dan ketika dia harus buang air besar, buang air kecil. Nah, ternyata dengan cara demikian, sampai mati, dia tidak menemukan tempat tersebut. Maka ketika sang Buddha mengatakan, tidak ada tempat demikian, maka dia bahagia. Lantas sang Buddha juga menyampaikan, tetapi bukan berarti, walaupun akhir dari dunia, atau katakan akhir dari penderitaan, akhir dari usia tua sakit kematian, tidak dapat diperoleh, tidak dapat digape dengan cara mengembara, dengan cara melakukan perjalanan, tapi bukan berarti, itu tidak bisa dicapai. ada yang namanya akhir dunia. Akhir penderitaan itu ada, tetapi ternyata akhir penderitaan itu, ditemukan di tubuh ini, beserta dengan pikirannya. Akhir dunia itu, akhir penderitaan itu, yang merupakan ajaran yang paling prinsipil, yang diajarkan oleh sang Buddha, itu ditemukan di dalam diri kita masing-masing. Artinya, ajaran yang paling penting sekalipun, yang kita semua umat Buddha, kita katakan umat Buddha harus paham, kan ini adalah ajaran yang paling penting, itu empat kebenaran mulia, itu semua bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang di luar diri kita, bukan sesuatu yang tidak bisa digapai, itu semua berada dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu semua berada di dalam setiap pengalaman kita. Apa itu? Yang pertama berkenaan dengan duka, penderitaan. Penderitaan bukan sesuatu yang berada di luar diri kita. Penderitaan yang diajarkan sang Buddha, yang ditunjukkan sang Buddha, jadi bukan diajarkan ya, sang Buddha tidak mengajarkan sesuatu untuk menderita. Tapi, penderitaan yang ditunjukkan oleh sang Buddha ini, itu berada dalam setiap pengalaman kita. Apa itu penderitaan? Adalah batin dan jasmani kita. Bahwa ketika sang Buddha berbicara penderitaan, beliau juga berbicara bahwasannya, batin dan jasmani kita itu sifatnya tidak kekal. Bahwa jasmani kita mengalami ketidakkekalan. Usia tua, kemudian muncullah berbagai macam penyakit, pada akhirnya meninggal. Dan karena ketidakkekalan, maka itulah bagian dari tukah penderitaan. Dan itu berada di dalam setiap pengalaman kita. Tidaknya jasmani, perasaan kita. Perubahan perasaan, perubahan persepsi, perubahan bentuk-bentuk pikiran, perubahan kesadaran. Yang itu adalah penderitaan, itu adalah duka. Itu semua berada dalam pengalaman kita. Kita semua punya perasaan. Kita semua punya persepsi, kita semua punya bentuk-bentuk pikiran. Kita semua punya kesadaran. Dalam artian kita punya batin yang melihat, yang mengetahui. Ketika berbicara ini adalah duka penderitaan, itu semua adalah pengalaman kita. Apa yang kita alami sekarang. Dan kemudian ketika Sang Buddha berbicara tentang sebab mengapa seseorang menderita, apakah sebabnya juga ditemukan di luar diri kita? Tidak. Sebab penderitaan yang tidak lain adalah tanha, yang tidak lain adalah napsu keinginan, yang tidak lain adalah kotoran batin, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang adalah keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, itu semua berada dalam pikiran kita. Kita menjadi menderita, itu bukan karena sesuatu yang ada di luar diri kita. Tapi kita menderita karena pikiran kita yang tidak kita jaga. Karena keserakahan kita. Karena kebencian kita. Karena ketidaktahuan kita. Karena kita tidak bijaksana. Karena kita melekat. Maka itulah yang membuat kita menderita. dan itu semua dialami oleh kita dalam setiap waktu. Apakah kemudian, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, selama hidup, belum pernah memunculkan keserakahan? Apakah demikian? Oh, berarti semua kayaknya tidak ada keserakahan ya? Karena diam semua. Oh, berarti arahat semua ini hanya. Cuma saya doang ini yang di sini. Keserakahan itu ada dalam batin kita masing-masing. Anda semua selama belum mencapai kesucian arah Anda, pasti ada keserakahan. Anda punya keserakahan. Anda punya kebencian. Anda punya persepsi yang masih error. Kita semua punya persepsi masih error. Apa itu? Persepsi bahwa ada aku, ada entitas. Persepsi bahwa ada sesuatu yang kekal. Persepsi bahwa tubuh kita itu indah, menyenangkan. Itu persepsi yang error. Dan itu semua kita semua mengalami. Kita punya kemelekatan, kita punya nafsu keinginan. Kita melihat. Kita melihat ke dalam batin kita. Dan kita semua tahu. Kita semua mengalami. Dan kita harus tahu bahwa ini adalah sebab penderitaan. Maka berbicara sebab penderitaan bukan sesuatu yang jauh. Tetapi sesuatu yang berada dalam setiap perbuatan kita. Terutama adalah pikiran kita. Maka ketika bermeditasi, kita berbicara tentang meditasi. Yang tujuan meditasi adalah untuk melenyapkan sebab penderitaan. Yang dilihat dalam bermeditasi itu bukan sesuatu yang berada di luar. Yang dilihat dalam bermeditasi adalah sesuatu yang ada dalam batin. Dan kita masing-masing. Maka sering saya menyampaikan kepada ketika kita bermeditasi bersama. Pada para peserta. Sejauh manapun kita pergi ketika bermeditasi. Kan beberapa orang kan ingin pergi. Ke Myanmar, ke Thailand, ke Sri Lanka untuk bermeditasi. Tapi ingat. Sejauh manapun kita pergi untuk bermeditasi. Pembimbing meditasi di sana. Pasti akan meminta kepada kita. Yang datang dari jauh untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Artinya sejauh manapun kita pergi untuk bermeditasi. Yang dilihat itu bukan tempat meditasinya. Lagi-lagi yang dilihat adalah batin kita. Adalah diri kita. Bukan yang lain. Karena penderitaan, karena sebab penderitaan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan sesuatu yang di luar. Kita semua setiap momennya kita mengalami. Tinggal kita mau mengapresiasi atau tidak. Tinggal kita mau menerima atau tidak. Karena terkadang orang mencari sesuatu, bahkan ketika bermeditasi, yang dicari adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Betul tidak? Sesuatu yang belum dicapai itu, itu yang akan dicari. Jadi alih-alih melihat sesuatu yang sebenarnya saat ini dan sekarang, itu harus diperhatikan yang sekarang sedang muncul. Yang mesti diperhatikan tetapi berpikir-pikir sesuatu yang belum terjadi. Itu sesuatu yang tidak benar. Meditasi adalah melihat sesuatu yang saat ini sekarang sedang terjadi. Apa itu? Ketika kotoran batin sedang muncul. Mengupayakan untuk dilenyapkan. Itu yang harus dilakukan. Bukan sesuatu yang belum terjadi. Alinya berpikir-pikir dalam meditasi. Kapan ya bisa mencapai jana? Jadi sepanjang meditasi itu hanya berpikir-pikir. Kapan mencapai jana? Kapan mencapai jana? Yang akan mencapilah. Peng berpikir terus kok. Padahal yang harus diperhatikan adalah yang saat ini dan sekarang yang sedang berproses. Yang sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu penderitaan sebabnya itu berada dalam batin kita masing-masing. Bahkan ketika berbicara tentang padamnya penderitaan itu bukan sesuatu yang di luar juga. Padamnya penderitaan juga berada di sini dan sekarang. Dalam batin kita masing-masing. Hanya ketika kotoran batin sebagai penyebabnya itu dilenyapkan, maka muncul padamnya penderitaan. Dan dengan kata lain, sedikit demi sedikit, semakin kotoran batin dilenyapkan, maka kebahagiaan yang muncul. Karena kotoran batin sedikit demi sedikit dilenyapkan, itu juga berada dalam batin kita. Bukan berada dalam atau berada di luar diri kita. Tapi berada dalam batin kita. Maka padamnya penderitaan juga berada di dalam batin kita masing-masing. Dan termasuk adalah jalan yang membawa pada padamnya penderitaan. Itu juga bukan sesuatu yang di luar. Jalannya itu dalam setiap langkah kita. Ketika berbicara tentang sama didi pandangan benar. Jadi kalau kita bicara jalan yang membawa pada padamnya penderitaan. Tidak lain adalah jalan mulia beruncur delapan. Yang diawali dengan pandangan yang benar. Pandangan benar itu juga berada dalam cara pandang kita. Kita punya pandangan bahwasannya segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Yang tidak kekal adalah duka penderitaan. Penyebab penderitaan adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Lenyapnya penderitaan adalah ketika pikiran tidak bermanfaat itu lenyap. Itu adalah pandangan benar. Dan ketika Anda belajar perkenaan dengan Dharma, punya pandangan benar, itu sudah bagian dari praktik Dharma itu sendiri. Dan itu bisa ditemukan dalam batin kita. Bukan dalam batin orang lain. Orang lain punya batinnya sendiri. Kita punya batin kita sendiri. Kita menemukan Dharma dalam tindakan kita masing-masing. Ketika punya pandangan benar, memunculkan cara berpikir yang benar, pikiran yang benar. Pikiran untuk tidak melukai. Pikiran untuk meninggalkan kesenangan indrawi. Pikiran untuk tidak membenci. Nah, semua itu berada dalam batin kita. Bukan berada di luar diri kita. Ketika pandangan benar, cara berpikir benar, ucapan kita menjadi benar. Perbuatan kita menjadi benar. Kita akan mengucapkan kata-kata yang senantiasa bermanfaat. Kita akan melakukan tindakan jasmani yang tidak merugikan makhluk lain. Juga tidak merugikan diri sendiri. Dan ketika kita melakukan demikian, itulah Dharma. Itulah ajaran Buddha. Itulah jalan yang membawa kepada padangnya duka penderitaan. Dan itu berada dalam setiap tindakan kita. Dan bahkan ketika tadi di depan saya menyinggung sedikit, ajaran Buddha juga berkenaan dengan ekonomi. Kalau Anda kemudian tidak melakukan ucapan yang tidak baik, tidak melakukan tindakan-tindakan jasmani yang merugikan, maka cara hidup Anda, mata pencaharian Anda pasti menjadi benar. Karena mata pencaharian yang tidak benar adalah ketika melakukan sesuatu yang merugikan, yang tidak bermanfaat, baik melalui ucapan maupun perbuatan jasmani. Dan ketika kemudian melakukan mata pencaharian yang benar, Anda punya pekerjaan yang benar, cara hidup yang benar, itu adalah bagian juga praktik Dharma yang sejujurnya Anda semua memiliki. Anda punya pekerjaan. Ketika punya pekerjaan, kemudian melihat apakah pekerjaan yang dilakukan, bersesuaian dengan nilai kemuralan atau tidak. Apakah pekerjaan yang dilakukan, merugikan makhluk lain atau tidak. Ketika kemudian dilihat dan diketahui, ternyata tidak merugikan. Ternyata sesuai dengan Dharma, itu adalah bagian praktik ajaran Buddha. Bahkan itu juga bagian dari faktor jalan yang membawa kepada padamnya duka sama jiwa. Dan apakah seperti ini sesuatu yang berada di luar kehidupan kita? Apakah ketika berbicara tentang cara hidup yang benar, mata pencaharian yang benar, itu sesuatu yang berada di luar kehidupan kita? Tidak. Itu sesuatu yang berada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ketika kemudian berbicara tentang faktor sang jalan, yaitu Samawayama adalah daya upaya yang benar. Mengupayakan untuk mengembangkan hal-hal yang baik yang sudah ada. Mengupayakan untuk memunculkan hal-hal yang baik yang belum ada. Mengupayakan untuk melenyapkan hal-hal buruk yang sudah ada. Termasuk tentunya pikiran-pikiran buruk yang sudah ada. Mengupayakan untuk mencegah pikiran-pikiran buruk yang belum ada supaya tidak muncul. Upaya-upaya demikian dapat dilakukan setiap saat, setiap momen. Sebagai contoh yang paling mudah, kita melihat objek yang tidak menyenangkan. Kemudian muncul ketidaksukaan, muncul kebencian. Dan kalau pada waktu itu, kita berusaha meredam, menenangkan, melenyapkan kebencian yang muncul, mengupayakan supaya kebencian yang muncul itu lenyap, itu padam, itulah praktek dhamma. Dan kalau kita perhatikan, dalam proses kehidupan kita, sudah berapa banyak kita melihat objek muncul kebencian. Sudah berapa banyak kita melihat objek muncul keserakahan. Dan ketika kita menjaga pikiran kita pada saat melihat, itulah praktek dhamma. Bukan sesuatu yang jauh, itu sesuatu yang setiap saat, setiap momen kita mengalaminya. Dan ketika kemudian kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pengembangan batin kita, tidak membiarkan pikiran kita terserat oleh pikiran-pikiran buruk, terus berusaha mengembangkan kualitas batin yang bermanfaat, sehingga kita di situ senantiasa hidup berkesadaran, di situ kita punya kewaspadaan, waspada terhadap pikiran kita, waspada terhadap segala tindakan kita, itulah yang disebut sebagai samasati. Faktor ketujuh dari jalan mulia buncul delapan. Dan apakah kewaspadaan pikiran, kehatian pikiran, perhatian pikiran, itu sesuatu yang berada di luar dari kita? Itu sesuatu yang ada dalam setiap tindakan kita. Kalau kita mau benar-benar hidup waspada, benar-benar menjaga batin kita, dan itu adalah sesuatu yang memungkinkan, dan itulah praktek dhamma. Dan kalau kemudian dengan cara-cara demikian kita menjadi tenang, batin kita menjadi tenang, batin kita menjadi terkonsentrasi, batin kita menjadi fokus, tidak berpencar, batin kita menjadi kokoh, menjadi teguh, yang kemudian dikenal sebagai sama-sama di, apakah pengalaman batin yang tenang, batin yang kokoh, batin yang teguh, yang tidak berpencar, batin yang dhamme, yang muncul karena praktek-praktek dhamma, yang muncul karena menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran, itu adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Tidak. Itu sesuatu yang berada dalam setiap momen, setiap langkah kehidupan kita. Maka sekali lagi, ajaran Buddha bisa ditemukan dalam setiap langkah kita. Setiap saat, setiap momen, selama kita menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Saat Anda hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, saat Anda mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan, menggunakan kekayaan, saat Anda berasosiasi dengan teman-teman, dan ketika semua itu dilakukan, masih dalam rambu-rambu dharma, menjaga batin Anda, menjaga tindakan Anda, itulah praktek dharma. Maka praktek dharma berada di mana-mana, dan saat ini juga ada praktek dharma. Keluar dari wihara, ketika menjaga batin, juga ada praktek dharma. Bahkan ketika makan, ada tidak praktek dharma? Ada. Ketika makan, kemudian dirunungkan secara bijak, makan tidak hanya, bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik, memperindah diri, sekadar untuk melangsungkan hidup, untuk membantu kehidupan bermoral, itulah praktek dharma. Bahkan ketika di toilet, ada tidak praktek dharma? Oh ada, saya mudah menyampaikan, ucawa pasawa kami, sampah jana karihoti. Ketika sedang buang air besar, buang air kecil, selama di situ ada sampah jana. Di situ ada kebijaksanaan, di situ ada perhatian, ada kewaspadaan. Itu juga praktek ajaran Buddha, praktek dharma. Apalagi dalam aktivitas lainnya. Maka setiap langkah, setiap momen, di situ ada praktek dharma. Kecuali pada saat tidur. Ketika tidur, kita tidak bisa mengembangkan batin kita. Tetapi tidur juga dipengaruhi oleh, kondisi batin kita juga. Kalau kita mempraktekkan dharma dengan baik, tidur pun juga menjadi, nyenyak. Betul kan? Kalau pikiran kita gelisah, tidak pernah dijaga, tidur juga menjadi, tidak nyenyak. Maka dikatakan, ditambahan, ketika seseorang mempraktekan meditasi cinta kasih, mengembangkan cinta kasih, ada kan sebelas manfaat. Dan tiga manfaat pertama itu, berkenaan dengan tidur. sukang supati, sukang padibujati, nakpa, pakang subi, nakpasati. Kalau orang suka mengembangkan cinta kasih, pikirannya tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, mengharapkan makhluk lain berbahagia, mengharapkan makhluk lain bebas dari penderitaan, maka yang pertama, sukang supati, seseorang akan tidur dengan bahagia, tidur dengan nyenyak. Yang kedua, sukang padibujati, seseorang akan bangun dengan nyenyak, bangun dengan segar, bangun dengan bahagia. Mengapa? Karena yang ketiga, nakpa, pakang subi, nakpasati. Karena seseorang tidak akan mendapatkan mimpi buruk. Jadi mimpinya itu indah. Bahkan orang yang demikian, bisa saja, ia tidur tanpa mimpi. Kira-kira mana yang lebih enak? Tidur dengan mimpi indah atau tidur tanpa mimpi? Hah? Betul. Tidur tanpa mimpi itu adalah tidur yang terindah. Dan itu diperoleh siapa? Yang tidur tidak akan ada mimpi. Mungkin kalau kita kadang-kadang ada mimpi, kadang-kadang tidak. Tapi ada satu jenis manusia yang ketika tidur tidak pernah ada mimpi. Iya, pak? Arahat. Seorang arah hantar tidur tidak pernah ada mimpi. Itulah tidur yang paling bahagia. Tidur yang paling damai. Maka ketika Anda Ya, kalau yang muda-muda kan kadang-kadang ada salam dengan dengan siapa gitu kan. Semoga mimpi yang indah. Itu salah. Itu salah. Semoga tidak ada mimpi. Itu baru benar. Oke, baik. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan membawa pada kebahagiaan. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan semoga kita semua bertumbuh dalam damai. Sabe sata bawah antuskitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodhana atas damai.